Momen menarik tersaji usai Red Sparks meraih kemenangan atas GS Chaltes, Kamis, 7 Maret 2024, Megawati Hangistri dan kawan-kawan terlihat membuat video untuk Voli Mania Tanah Air. Bertanding di Daejeon Gymnasium yang merupakan markasnya sendiri, Red Sparks sukses mengalahkan GS Chaltes dengan skor 3-0, 25-13, 25-21, 25-19. Kemenangan atas GS Chaltes otomatis membuat Red Sparks lolos ke babak playoff Liga Voli Korea dengan status peringkat 3. Suasana bahagia langsung terpancar, para pemain Red Sparks tampak merayakan pencapaiannya di hadapan supporternya sendiri. Sama seperti sebelum-sebelumnya, para pemain Red Sparks selalu melakukan foto bersama usai merampungkan pertandingan. Namun setelahnya, ada satu momen menarik yang diperlihatkan anak Asuh Ko Hejin. Dalam sebuah video yang diunggah seorang penggemar Red Sparks di YouTube, Megawati dan kawan-kawan terlihat membuat video untuk para penggemar di Indonesia. Masih memakai jersey tanding, para pemain Red Sparks tampak kompak saat menyapa Voli Mania Tanah Air. Halo Indonesia, see you in Jakarta, sampai jumpa di Jakarta, Red, ucap para pemain Red Sparks. Kabar soal kedatangan Red Sparks ke Indonesia memang sudah ramai santer terdengar beberapa waktu lalu. Kepastian tersebut pertama kali diumumkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Ariotejo. Melalui unggahan Instagram resmi di akun Dito Ariotejo, Kamis, 15 Februari 2024, Dito menyampaikan jika Red Sparks akan menjalani laga ekshibisi melawan timnas Voli Indonesia. Duel antara Red Sparks vs timnas Voli Indonesia rencananya akan menjadi pertandingan pembuka Proliga 2024. Pecinta Voli Indonesia bersiaplah untuk momen istimewa. Senang bisa videokal sama Megawati Hangestrip, Megatron, mengenai rencana pertandingan Daijong-Jungkuanjang Red Sparks dan timnas Voli Indonesia yang akan menjadi laga pembuka Proliga Underscore Official 2024, tulis Dito. Pertandingan ekshibisi ini merupakan hasil kolaborasi Kemenpora dan Lepuk, ID, lembaga pengelola dana dan usaha keolahragaan. Lepuk sendiri merupakan badan layanan umum, Blue, yang berada di bawah Kemenpora, bertugas selayaknya Venture Capital di sektor olahraga. Jadi, jangan lewatkan keseruan pertandingan ini yaa, tambahnya. Adapun untuk jadwalnya, Proliga 2024 bakal berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli mendatang. Praktis, Red Sparks akan langsung bertandang ke Indonesia usai mereka merampungkan Liga Voli Korea. Berdasarkan kalender COVO, kompetisi Liga Voli Korea akan berakhir pada 6 April. Lebih lanjut, Megawati lantas mengaku siap jika rencana tersebut benar-benar terwujud. Apalagi, pemain berjuluk Megatron tersebut memang sudah dipastikan bakal balik ke Proliga usai merampungkan kompetisi bersama Red Sparks. Kalau Mega pasti siap, karena Mega balik ke Indonesia kan tanggal 9. Tapi kalau teman-teman ya, dari teman-teman tadi kayaknya siap sih semuanya, ujar Megawati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.